Intro Selamat malam Setelah 11 tahun saya tinggal di Jerman, waktu itu saya ambil formulir untuk mendaftar menjadi warga negara Jerman Setelah saya isi, tiba-tiba sahabat saya datang ke rumah, dia lihat, ngapain kamu daftar-daftar jadi warga negara Jerman Dia marah-marah, dia bilang, saya fraudestu, dan hintelan has Jadi, kamu harus bahagia bahwa kamu masih punya tanah air Kemudian formulirnya di sobek-sobek Tahun 1984 saya ajak teman saya ini, namanya Ben Vincent, jalan-jalan ke Lombok Kami snorkeling di sana, kami pergi ke senggigi, ke senggigi B, ke gili air Tiba-tiba saya menemukan sesuatu yang baru Saya jatuh cinta kembali kepada Indonesia Warna-warna koral, warna-warna ikan yang ada di bawah air itu menjadi sumber inspirasi saya Kemudian waktu selesai liburan kembali ke kota Köln di Jerman Saya mulai membuat seri lukisan baru yang saya beri nama Alam Bawah Air Jadi permainan antara kata-kata Alam Bawah Sadar Tapi ternyata Alam Bawah Sadar saya diingatkan oleh biota-biota laut yang ada di bawah air Tahun 2014 saya kembali lagi ke Lombok Saya ajak anak saya yang sulung Saya bilang, kalau kamu mau cinta pada Indonesia If you want to fall in love with Indonesia, go underwater Kami pergi ke bawah laut Ternyata di sana sudah seperti gurun sahara Senggigi yang tahun 1984 terkenal sebagai gudang lobster dan cumi-cumi Sekarang sudah menjadi gurun pasir Tahun itu pula saya mendapat undangan dari Kunci Villa Pemiliknya Scott bilang, tolong kamu ikutan artis in residency program kami Terus saya bilang, Scott, seniman itu adalah binatang yang kadang-kadang bisa berpikir Seniman itu bukan dekorator Saya tidak mau mendekorasi hotel kamu Tapi saya ingin berbuat sesuatu bagi Lombok Selama membuat proposal itu saya mulai research Ternyata coral pun, coral reef itu sudah selama 50 tahun turun menyusut 50% Pasti Anda semua disini suka dengan sashimi Ada toro, tuna Mau tahu tuna itu tinggal 5% mbak Tinggal 5% Padahal kita bisa makan tuna pepes dan lain-lain Jadi akhirnya saya buat artificial reef yang pertama di Lombok Mengingat bahwa seni adalah bahasa universal yang juga bisa menjadi media komunikasi bagi perbaikan-perbaikan terunggu karang Kenapa artificial reef? Karena dengan begitu dari hari pertama, dari hari pertama dia dicemplungkan, dia sudah menjadi atraksi Jadi orang datang ke sana akan melihatnya sebagai dive spot Kalau ada artificial reef berarti akan terunggu karang yang alami akan berkurang bebannya Terunggu karang alami itu kadang-kadang capek melihat penyelam-penyelam pemula Wah, diver lagi Wah, diver lagi Pusing mereka Next Jadi kami kawinkan juga Jadi artificial reef tentu saja tidak bisa bekerja sendiri Kami menggunakan teknologi yang kemudian teknologi itu disebut mineral akreasi Jadi dalam waktu 2x24 jam Si struktur besi yang menjadi artificial reef itu akan tertutup oleh limestone Dan limestone itu adalah media tumbuhnya karang Setelah menanam satu artificial reef yang pertama di Lombok Saya mulai sadar, oh ternyata lautan itu luas sekali dan kelihatan seperti noktah kecil yang tidak ada gunanya Dan saya sebagai seorang seniman, si teguh Ostenrik itu tidak mungkin bisa memperbaiki kerusakan-kerusakan terumbu karang Yang dulu pernah kita miliki sepanjang 87.500 km, sekarang tinggal 6% Yang merusak ada seribu orang yang ingin memperbaiki 10 orang Yang ingin memperbaiki harus dapat izin Yang merusak tidak perlu minta izin Jadi akhirnya saya sadar bahwa saya harus punya badan hukum Dan kami bertemu dengan beberapa teman yang peduli Anak-anak muda semua, saya yang paling muda kelihatan disini Dan anak-anak muda ini dari profesi bermacam-macam Mereka peduli, mereka diverse Mereka ikut menangis dan akhirnya kami membuat yayasan terumbu rupa Ada satu hal yang penting dalam hidup ini Apa sih yang kita cari dalam hidup ini Yang kita cari hanya sex dan recognition kan Pengakuan, pengakuan, pengakuan dan sex Jadi pengakuan itu saya dapatkan sebagai seniman dari galeri Saya pernah pameran di Tokyo Ada karya-karya saya yang ada di museum dan lain-lain Tetapi ternyata tidak ada apa-apanya Kalau dibanding dengan pujian-pujian yang sekarang saya terima dari alam Domus CPI Itu kami namakan karena saya ingin menghormati cumi-cumi Jadi domus itu rumah CPI, cumi-cumi Ternyata setelah dua tahun di bawah laut Itu sudah seperti hutang, si sotong sudah nginep di situ Bahkan ada satu pujian dari alam itu Kami menemukan ikan barakuda datang ke sana Berarti domus CPI sudah menjadi kantin mereka Berarti sudah ada makanan banyak sekali Ini di Bukatobi Hari pertama kami tenggelamkan Kemudian bulan Agustus tahun lalu Eh tahun ini Para marine biologist bilangnya ada natural recruitment Jadi koral itu bukan tumbuh-tumbuhan Tapi mereka itu binatang Dan mereka melepaskan sperma Untuk memperbanyak dirinya Untuk mereproduksi Dan sperma-sperma itu dibawa oleh arus Ternyata artificial reef saya Domus Lumus Dipilih menjadi rumah-rumah mereka Satu lagi yang sangat penting di sini adalah Dotong Royong Jadi persoalan yayasan terumbuh rupa adalah bagaimana kita menggerakkan komunitas Yang ikut menenggelamkan karya-karya saya itu bukan hanya orang Jakarta saja Bukan orang Bandung atau orang Makassar dan Bali Tapi semuanya dari Benado dan lain-lain Dan mereka adalah relawan Mereka tidak dibayar Mereka datang pada saat yayasan terumbuh rupa Meletakkan statusnya bahwa kita akan menenggelamkan Domus Piramidis Dugong ini di Pulau Bangka Sulawesi Utara Dalam waktu hitungan 5 menit, 10 menit Kami sudah bisa menutup semua kuota Jadi 30 orang sudah terdaftar Ada sebenarnya di luar keberhasilan yang kami alami Tapi tetap ada halangan Yaitu pencurian Titanium meshnya dicuri Di Senggigi B Solar panelnya dicuri Tapi urusannya sebenarnya bukan pencuriannya Dari sini kami bisa melihat bahwa ada PR-PR baru Ada pekerjaan rumah baru bagi yayasan terumbuh rupa Yaitu bagaimana kita bisa mengangkat kepedulian masyarakat terhadap Perbaikan kerusakan terumbuh karang ini Kami sudah membuat blueprint Yang merah itu sudah dikerjakan Di Bangka, di Bakatobi, di Lombok, dan di Kepulauan Seribu Dan yang hijau itu masih menunggu CSR atau sponsor Itu urusannya dari 87.500 km terumbuh karang yang pernah kita miliki itu sekarang tinggal 6% Sebenarnya kita sudah terlambat Tapi saya masih optimis Anak-anak muda yang ikut yayasan terumbuh rupa juga sangat optimis Kami juga melakukan crowdfunding Hanya dengan 10.000 rupiah Kami kumpulkan, kami pergi ke mall-mall Membuat storytelling Bekerjasama dengan dua psikolog dari Surabaya Mereka membuat cerita-cerita anak-anak Dari data-data yang diberikan oleh Profesor Begin dari IPB Dan yang pernah kami kumpulkan Sebanyak 185 juta rupiah Gak ada apa-apanya 185 juta rupiah Tapi karena dibagi 10.000 Berarti kami sudah mendapatkan 18.600 orang yang peduli Itu sangat penting Selain itu kami juga bikin koral adopter Terima kasih kepada 875 orang yang sudah menjadi adopter di koral di Terumbuh Karang yang kami buat Itu harganya cuma 100.000 Tapi dengan demikian kami membangun angka-angka Meningkatkan angka-angka wisata selam Pasti saudara yang punya anak di domus longus atau di domus CPI Satu hari akan menjemuh anaknya Mungkin setahunnya bisa tiga kali atau dua kali Dan memang moto saya membuat Artificial Rift itu adalah Bagaimana membuat karya seni Yang bisa membuka pintu nafkah bagi orang-orang di sekitarnya Jadi kalau Pak Erik datang ke sana lima kali Berarti kan yang jual oksigen Ya hotelnya, DC-nya semuanya dapat uang Itu yang juga ingin kami kerjakan Saya boleh minta tolong teman-teman berdiri semua Kan dari tadi udah duduk ini ya Coba kita tarik nafas dengan tulang belikat Ditarik ke belakang Tarik nafas lagi Ada yang sadar gak apa yang kita dapatkan Apa yang terjadi Oksigen Oksigen masuk ke paru-paru Pada saat saya bernafas Saya dihubungkan dengan laut yang ada di belakang kita Kenapa? Karena 70% oksigen yang kita butuhkan Yang kita hirup setiap detik itu Diproduksi di bawah laut Apakah kita mau diam saja? Apakah kita mau membiarkan anak cucu kita Tahun 2050 Menurut saintis Ini dihitung oleh saintis Bahwa tahun 2050 Oksigen yang dari laut itu sudah habis Karena terumbu karangnya habis Apakah kita mau ditanya oleh anak cucu kita Kok kalian gak berbuat sesuatu sekarang Waktu masih punya kesempatan Jadi kalau kalian malu Ayo bantu Yayasan Terumbu Rupa Kita bangun sebanyak-banyaknya Artificial Rift di Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih